Pemirsa Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyarankan Israel agar tidak menyerang fasilitas minyak Iran. Hal itu Biden sampaikan demi menghindari perang habis-habisan di Timur Tengah. Biden menyebut jika dirinya berada di posisi Israel, maka ia akan memikirkan alternatif lain selain menyerang ladang minyak. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan pernyataan penting mengenai situasi yang berkembang di Timur Tengah, khususnya terkait dengan potensi serangan Israel terhadap fasilitas minyak Iran. Dalam penampilan mendadak di ruang briefing Gedung Putih, Biden menegaskan bahwa ia sedang berusaha untuk membangun konsensus global guna menghindari kemungkinan terjadinya perang besar di kawasan tersebut. Biden mengingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mempertimbangkan hubungan erat antara Amerika Serikat dan Israel dalam merumuskan langkah-langkah selanjutnya. Pernyataan ini muncul setelah serangan rudal balistik besar-besaran oleh Iran terhadap Israel yang membuat situasi semakin tegang. Pernyataan Biden ini berdampak langsung pada pasar dengan harga minyak yang melonjak setelah pengumuman tersebut. Kenaikan harga minyak dalam jangka panjang bisa menjadi masalah signifikan bagi Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, terutama menjelang pemilihan yang dicapualkan pada 5 November, di mana isu biaya hidup menjadi sangat krusial. Biden menyatakan komitmennya untuk menghindari konflik berskala besar, terutama dalam konteks serangan Israel terhadap Hezbollah di Lebanon yang didukung oleh Iran. Meskipun demikian, ia tidak ragu untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap Netanyahu, yang memiliki hubungan cenderung tegang dengan Biden, terutama menyusul dengan serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.